mau masak air di luar teman-teman memasak air di luar sama masak bubur tonton sampai habis ya jangan di skip-skip terima kasih selamat menikmati Hai assalamualaikum selamat pagi teman-teman pagi ini saya masak air di luar saya emang biasanya masak air di luar teman-teman karena lebih enak masak air yang direbus sendiri pakai kayu masak air di luar dan nanti mau masak bubur juga pakai kayu masak lebih nikmat teman-teman di luar dapurnya jadinya semilir nggak panas kalau masak di luar nih sambil tengok-tengok pemandangan di luar nengok-tengok orang berangkat kerja itu kandang ayam saya udah rusak guys ini sambil masak duduk manis di luar nih ada kursinya juga itu kayu bakarnya udah habis guys ini ada kursi juga tapi udah patah kursinya nih nikmat banget guys hidup sederhana masa air yang pertama sudah matang teman-teman ini saya mau ngisi tremos dan bikinkan teh untuk pak dek masak air pakai kayu rasanya lebih seger loh teman-teman saya masak pakai kayu bukan karena nggak punya tabung gas ya teman-teman saya juga ada tabung gas ada tiga biji tapi saya kalau masak air lebih suka pakai kayu dan lebih hemat teman-teman masak air pakai kayu rasanya lebih nikmat lebih seger lebih mantap dan sebentar saja sudah matang tiga kali masak loh teman-teman lanjut saya masak air yang kedua masak air yang kedua sudah matang dan saya lanjut mau masak air yang ketiga ya teman-teman saya masak airnya tiga ronde walau saya ada tabung gas tiga biji saya lebih suka masak pakai kayu teman-teman karena saya kalau minum air yang dibeli air isi ulang itu perut saya kembung dan mual jadi saya lebih suka dan alhamdulillah dan alhamdulillah ada teman-teman saya ada teman-teman saya beliau bercerita bahwa hidupnya di kampung sangat susah masak harus pakai kayu dan harus mencari kayu dan masaknya pakai tungku Masya Allah Masya Allah saya malah sangat senang banget kalau masak pakai kayu dan tungku teman-teman karena rasanya lebih nikmat banget walaupun walaupun sekarang ini zaman now tahun 2024 udah modern jika masih ada kayu Insya Allah saya akan masak pakai kayu terus sayang daripada kayu di ladang pada busuk mendingan dipakai masak teman-teman biar gak mau bazir masak buburnya teman-teman enggak saya gabung di video ini ya lanjut ke video selanjutnya Assalamualaikum air saya udah matang teman-teman ini toples saya udah penuh saya dapat tiga kali masak tadi teman-teman dan ini tekonya juga ada isinya udah nih setengah lebih dan ini galonnya juga ini isi lima liter juga udah penuh teman-teman ini tapi yang dingin ya yang dingin untuk bontot ke ladang dan ini satu dandangnya juga udah matang teman-teman saya rabil alamin stok air matangnya sudah satu toples satu galon satu teko dan satu dandang subhanallah walaupun hidup sederhana dirantau tetap bersyukur dan selalu bersyukur Insya Allah selalu bahagia oke teman-teman terima kasih yang udah klik video saya nonton video saya dari awal sampai akhir ataupun yang nonton tidak full terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati